1969, tepatnya pada tanggal 14 Juni adalah waktu dimana seorang bocah bernama Dennis Lloyd Martin berusia 6 tahun kala itu yang secara tiba-tiba hilang dalam hitungan menit saja hingga sampai saat ini dia tidak ditemukan, bahkan kabar mengenai dirinya hidup atau mati tidak ada bagaimana hal misterius ini bisa terjadi? mari kita ke kisahnya tepat pada hari Sabtu pada tanggal 14 Juni 1969 di Taman Nasional yang bernama Great Smoky Mountains National Park yang berada di Spenceville, Carolina Utara, Amerika Serikat adalah saksi dimana tragedi misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan yaitu hilangnya seorang anak kecil berusia 6 tahun yang hilang dalam hanya hitungan menit saja bahkan jajaknya pun tak dapat ditemukan hidup atau mati Dennis, seorang yang masih bocah lahir pada 20 Juni 1962 di Tennessee, Knoxville, Amerika Serikat awal mula satu keluarga dari anak ini, kita sebut keluarga Martin mendaki dan menikmati liburan untuk merayakan Father's Day atau Hari Ayah yang mana kegiatan ini diadakan oleh keluarga Martin setiap tahunnya untuk diisi dengan kegiatan mendaki gunung dan perbukitan di Taman Nasional ini di tahun sebelumnya Dennis tidak diajak untuk mendaki dan merayakan kegiatan ini di luar rumah karena masih terlalu kecil namun di usianya yang sudah beranjak 6-7 tahun, sang ayah mengajaknya ayah Martin bernama William Martin, kakeknya bernama Clyde Martin dan kakak laki-lakinya bernama Douglas yang saat itu masih berusia 9 tahun di hari pertama perjalanannya masih tidak ada apa-apa lancar dan aman-aman aja kegiatan mereka bersukaria dan menikmati indahnya alam dan hutan di sana saat itu bukan mereka saja yang merayakan Hari Ayah mereka juga banyak bertemu dengan keluarga lain yang bertujuan sama yaitu mendaki dan berkemah di puncak Great Smoky Mountains tak berselang lama dalam perjalanan mereka melalui jalur Appalachian Trail mereka bertemu lagi dengan satu keluarga yang berasal dari Alabama mereka juga membawa anak laki-laki mereka kita sebut keluarga ini adalah keluarga Alabama karena tujuan yang pasti sama maka kedua keluarga ini berinisiatif untuk menikmati berjalanan bersama karena menurut mereka jika bersama-sama maka tampak semakin ramai dan lebih seru dan juga pasti selalu membantu maka dari itu keluarga Martin dan keluarga Alabama saling menyetujui singkat cerita dalam lelah dan jauhnya perjalanan hingga pada pukul 3 siang menjelang sore hari mereka akhirnya sampai pada titik tujuan dan mulai membentangkan tenda dan mempersiapkan segalanya karena hari sudah mulai sore menjelang gelap dan memang sudah waktunya untuk beristirahat seperti biasa orang dewasa mempersiapkan segalanya termasuk untuk makan malam sedangkan anak-anak kecil dari keluarga Martin dan keluarga Alabama mereka saling bermain berlari saling mengejar bersembunyi dan sebagainya namun yang namanya hutan liar mereka dihimbau untuk tidak bermain terlalu jauh ayah Dennis yaitu William selalu mengawasi anak-anak meskipun selagi dia sibuk untuk memasak William pun sadar bahwa anak-anak bermain hide and seek atau peta umpet yang saling bersembunyi di semak-semak orang dewasa yang awalnya mengawasi mereka merasa agak kesulitan karena anak-anak terkadang bersembunyi yang tidak terlihat oleh mereka dan ternyata anak-anak kecil ini berniat untuk mengagetkan orang-orang dewasa dengan candaan mereka dalam kesibukannya terjadilah anak-anak tiba-tiba muncul untuk mengagetkannya dan misi anak-anak ini pun sukses mengagetkan semuanya awalnya semua tertawa dalam candaan mereka namun mereka terkejut bahwa ada yang mengganjal dan yang pasti itu adalah Dennis yang tidak ikut keluar dari semak-semak atau persembunyiannya untuk ikut bersama mengagetkan orang dewasa hal ini dalam sekejap hanya menjadi candaan dan mengira bahwa Dennis sengaja belum keluar dari persembunyiannya namun karena sudah terlalu lama pada pukul 4.30 atau setengah 5 dan hari itu mulai menjelang petang ini sudah tidak wajar atau bukan hal bercanda lagi semua keluarga mulai memanggil dan berteriak untuk segera keluar dari persembunyiannya namun Dennis tidak ada jawaban dan tanda-tanda sedikit pun mulai dari titik ini kepanikan dan kekhawatiran mulai terjadi gambaran dari medan pegunungan perkemahan ini yakni naik turun dan untuk seukuran Dennis yang masih berusia 6 tahunan jadi tidak mungkin dia berlari dan naik lebih tinggi lagi karena kalaupun Dennis naik ke atas pasti akan dilihat oleh orang-orang yang berkemah di atas sana yang mana William sang ayah yakin bahwa anaknya mungkin terjatuh atau berlari ke bawah ke perbukitan kondisi perkemahan pun sudah tidak kondusif keluarga Alabama juga turut membantu pencarian ke beberapa tempat yang mana sebagian orang tetap di tempat tenda untuk menunggu siapa tahu Dennis kembali ke tenda mereka ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Dennis memang anaknya agak memiliki kelainan mental yang mana anak ini terkadang suka bersembunyi bepergian sendiri serta terkadang suka berdiam diri hari semakin gelap William turun semakin ke bawah mencari dan sambil bertiriak sembari menuju pos penjagaan untuk melaporkan kehilangan orang dan sang kakek Clyde Martin naik mencari di bagian atas akhirnya pihak kepolisian mendengar kabar ini dari laporan pos penjaga tentu saja di tahun tersebut belum ada telepon seluler yang bisa mudah untuk memberi kabar dengan cepat maka dari itu kabar dari mulut ke mulut dan dengan berjalan kaki di tanggal 14 Juni 1969 dipukul setengah lima dinyatakan bahwa Dennis tiba-tiba menghilang dengan hitungan menit saja dan pencarian di malam itu pun tidak membawakan hasil alhasil William sang ayah dan kakek kembali berkumpul di tenda dan memberi kabar bahwa Dennis hilang kepanikan dan kekhawatiran pun sudah tak terbendung lagi yang tadinya ingin menikmati liburan, makanan, beristirahat, dan lain sebagainya kini sudah tak terpikirkan lagi yang mana mau makan dan tidur pun sudah pasti tidaklah mungkin di keesokan harinya pada 15 Juni 1969 di pagi harinya kepolisian sudah tiba di lokasi TKP dimana tidak hanya polisi banyak dari kalangan para relawan, komunitas, serta organisasi-organisasi dari kelompok maupun mahasiswa turut mendengar kabar ini dan bersiap untuk membantu pencarian dan tidak cuma itu saja bahwa dari kemiliteran dari jabatan tertinggi yaitu anggota elit Barat Hijau Amerika Serikat saat itu juga turut membantu yang mana bila di total bisa jadi ada 1400 orang yang turun tangan dalam pencarian hilangnya Dennis Martin ini saat masih baru dimulai untuk pencarian berlangsung cuaca tiba-tiba menjadi mendung dan hujan deras pun sudah turun hal ini pasti menghambat pencarian mereka di hari itu dan pencarian pun dihentikan di hari itu di keesokan harinya 16 Juni 1969 memang sudah cerah namun jalanan menjadi lembek karena hujan kemarin yang mana mengakibatkan banyak genangan air di mana-mana dan sesuai namanya Gunung Great Smoky Mountain memang banyak asap yang tebal atau kabut lah ya istilahnya dimana yang mana pencarian juga terhambat oleh kabut di hari ketiga 17 Juni 1969 polisi beserta sisa sukarelawan yang ikut mereka kedatangan tim yang membawa anjing pelacak juga turut mencari namun pada hari itu juga hasilnya nihil tidak membawakan hasil padahal pencarian juga sudah melalui udara memakai helikopter menelusuri hutan dengan kuda dan bahkan sukarelawan juga ada yang sudah 8 hari di TKP dengan menggali tanah menelusuri sungai beserta gua-gua kecil namun tidak ditemukan yang mana pada akhirnya mereka lelah dan putus asa dalam pencarian ini mengingat biaya juga sudah banyak dikeluarkan lalu kemanakah Dennis menghilang selama 3 hari ini? tepat di hari ke-9 pada tanggal 22 Juni polisi menemukan jejak kaki di pinggir sungai bernama Prong of Little River namun jejak tersebut sedikit aneh yang mana satu memakai sepatu sedangkan satu lagi telanjang kaki namun temuan tersebut menurut William masih kurang cocok dengan kaki seukuran Dennis yang mana didukung dengan pernyataan juga bahwa jejak kaki itu adalah milik anak lain yang bermain di situ saat itu namun jika dipikir ini sungguh aneh ditemukan jejak kaki anak kecil apalagi mengira bahwa itu milik Dennis mengingat sudah 9 hari dia menghilang bisakah seorang anak kecil berusia 7 tahun hidup sendirian di hutan tanpa perbekalan apapun selama 9 hari? ah rasanya sungguh tidaklah mungkin pasukan khusus Green Barret atau pasukan elit Amerika Serikat tiba-tiba datang kembali ke TKP tepat ditemukan jejak kaki tersebut dan yang menjadi konspirasi adalah bahwa sukarelawan dari manapun tiba-tiba dilarang masuk ke wilayah tersebut selama 3 hari ini pun pasukan elit tersebut tidak diketahui apa yang mereka lakukan dengan menutup melarang TKP tersebut dengan berat hati pada tanggal 29 Juni 1969 pencarian atas kasus hilangnya Dennis dihentikan dan untuk sementara Taman National Grid Smoky Mountains ditutup dan tidak boleh ada yang masuk maupun kunjungan dan status kasus Dennis tidak diketahui masih hidup atau sudah mati hilangnya Dennis di bulan-bulan berikutnya menjadikannya trending topic saat itu yang mana banyak dikatakan bahwa Dennis saat bermain lari-lari dan peta umpet penyakit mentalnya mungkin kambuh dan menjadikannya bingung di hutan tersebut yang akhirnya dia berjalan tanpa arah yang menjadikannya tersesat teori kedua adalah bisa jadi Dennis salah mengira bahwa persembuniannya itu untuk ditemukan oleh teman-temannya saat itu maupun orang dewasa jadi dia mengira bukan untuk mengagetkan bersama-sama dengan teman lainnya dia bersembunyi menunggu orang lain bisa menemukannya dia hanya diam meski ada yang bertiak memanggil namanya dan menunggu di suatu tempat yang mana saking lamanya dan hari mulai gelap dia pun kehilangan arah dan berjalan tanpa tujuan ingat sekali lagi dia hanya anak kecil berusia 6-7 tahun yang tersesat di hutan liar belantara jalur perkemahan yang mereka dirikan padahal masih bisa terlihat di siang hari maksudnya jika mata memenang luas masih terlihat pada jalur tersebut harusnya Dennis seorang anak kecil berlari sekencang apapun dia masih terlihat bahkan harusnya orang lain yang berkunjung juga melihatnya maka dari itu ini terasa aneh teori yang ketiga adalah Dennis diserang oleh hewan buas jika memang seperti itu hewan buas ini harusnya lebih pintar karena dia harus menyelinap tanpa ketahuan siapapun dan bisa menculik Dennis tanpa suara teriakannya dengan membawa dengan cepat menghilang dari lokasi menghilang pun misal untuk dimangsa juga tidak ditemukan darah dan belulang saat pencarian besar-besaran apakah memang benar ada hewan secerdik itu atau apakah benar hewan apa mungkin bisa jadi manusia misterius setelah 3 bulan hilang tepatnya pada September 1969 seseorang bernama Harold tiba-tiba mengaku bahwa dia juga berkemah yang tidak jauh dari tempat Dennis dan keluarga berkemah dan di saat itu dia juga memasak air dan mendengar anak-anak sedang bermain namun dia juga melihat bahwa ada sesosok pria atau bukan yang berbadan besar menghampiri Dennis dari kejauhan tentu saja Harold mengira dia adalah saudara dari keluarga Dennis dia membawa Dennis turun ke jalan utama bukit dan membawanya masuk ke dalam mobil berwarna putih laporan dari Harold hanya begitu saja salahnya dia adalah mengaku setelah 3 bulan setelah menghilangnya Dennis meskipun laporan ini menjadi catatan kepolisian tetap saja tak bisa dikembangkan karena Harold tidak mempunyai bukti apapun atas kesaksiannya tersebut oke kembali pada teori konspirasi dari pasukan elit Green Barrett yang secara tiba-tiba menutup dan melarang siapapun masuk ke wilayah saat mereka masuk ke hutan tersebut setelah ditemukan jejak kaki anak kecil bahwa operasi mereka selama 3 hari itu sangatlah rahasia dan tidak ada data dan kabar apapun dari mereka yang mana membawakan pertanyaan apa yang dilakukan mereka disana selama 3 hari menurut kabar bahwa hal ini berkaitan dengan paranormal hewan buas maupun sosok misterius seperti Bigfoot yang mana pasukan tersebut memburu mereka dengan cara pasukan militer sendiri maka dari itu mereka menutup area tersebut karena hal itu akan membahayakan mereka yang masuk singkat cerita hampir 15 tahun lamanya sejak kejadian tersebut pada 1985 seorang pemburu hewan liar bernama John mengaku melaporkan bahwa dia menemukan kerangka manusia yang diakini itu adalah kerangka anak kecil namun John melaporkannya setelah beberapa bulan setelah ia melihatnya karena dia takut dan bingung yang nantinya malah dia yang akan dituduh sebagai pembunuhnya maka dari itu polisi dikerahkan kesana untuk melihat kerangka tersebut namun kerangka tersebut sudah hilang dan tak ditemukan lagi dampak dari hilangnya Dennis banyak peraturan dan kebijakan baru dari taman nasional tersebut yang mana salah satunya anak kecil yang boleh masuk ke wilayah ini adalah minimal berumur 12 tahun di bawah itu tidak diperbolehkan begitulah kisah dari hilangnya anak kecil atau bocah berusia 6-7 tahun yang hilang di tahun 1969 yang sampai saat ini masih tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal jika masih hidup yang pasti berarti ada orang lain yang menemukan dan merawatnya dan yang pasti di era teknologi seperti ini Dennis yang masih hidup sudah bisa menampakkan dirinya selama ia masih muda dan mengaku keberadaannya namun karena itu semua tidak ada maka diyakini bahwa Dennis sudah meninggal pada saat itu juga bagaimana menurut kalian? bisakah kalian menjadi detektif secara tiba-tiba dan memberikan teorinya di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama oke segitu saja jangan lupa like kita ketemu lagi di next video dan jangan lupa untuk makan bila tersedak segeralah untuk minum terima kasih see you dan bye selamat menikmati